Halo Seattle, I am a mountaineer, in the hills, in highlands, I've seen it in the hills. Rumahnya Kurcaci, sana-san akan akan lihat dari sini bagus banget loh. Keren loh. Tempat mandi Kurcaci. Iya tempat mandi. Siapa yang mau mandi sama Kurcaci? Mau mau, mau. Dadah, dadah om. Dadah. Can we take a picture? Di bawah, dadah dulu. Dadah. Kiss by. Rumah kos kaki. Apa itu rumah kos kaki? Rumahnya isinya kos kaki. Kanaka di mana? Di atas. Ya omnya di mana? Di bawah. Kanaka mau enakan di atas apa di bawah? Oh enakan di bawah, mah turun. Terus udah gitu, kita mau ke tempat ininya binatangnya. Halo klincinya. Halo klincinya. Ini klincinya berapa kilo? Lihat klincinya. Gede banget. Dia gigit gak ya? Oh enggak. Ya ampun, klincinya dikasih makan apa ini? Gede banget. Jangan apa? Kalo kelinci. Halo kelinci. Halo kelinci. Takut. Takut. Jangan teriak-teriak. Nanti kelinci nya kaget sayang. Arik takut apa? Iguana ya. Kepalanya kupingnya sayang-sayang dulu? Ada burung. Sayang kelinci. Jangan ditarik ya. Sayang aja ya mas. Gede banget. Eh itu burung apa sih? Lucu banget burung apa mas? Iya. Akan gigit. Guardian. Apa? Rise of the guardian. Rise of the guardian itu loh si rumah. Kenapa mau pegang katanya? Pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Mau pegang gak Lila? Caca mau pegang gak? Iya. Baik. Arik mau pegang? Iya sini. Mas mau pegang katanya mas. Mas mau pegang katanya mas. Tidak apa-apa. Tuh. Tuh. Itu iguananya juga baik? Oh iya sayangin sih nih sayang. Lihat iguana yuk. Sayang. Lihat iguana. Gini ada lagunya nih. Nanana iguana. Ya. Kanaka juga punya di rumah mama kuhit. Tadi juga iguana kok. Oke. Oke. Ya kan tokenya namanya siapa kanaka di rumah? Siapa namanya? Robert. Robert. Oh gak takut. Ini baik nih. Halo iguana. Ini baik banget. Mau pegang? Ikan. Iya pegang. Sayang. Iya sayang. Baik ya. Baik. Baik ya. Ya. Kepalanya nih. Sayang. 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 Sebenarnya bundanya juga agak-agak ngeri-ngeri. Ya. Sayang anak-anak sama iguananya. Baik. Jangan di tekan-tekan sakit. Kasian. Gini aja ya. Ternyata disitu ada tempat binatang-binatang peliharaan juga. Disitu ada klinci sama iguana. Di situ ada klinci sama iguana. Lihat. Tanak. Ini namanya Monde. Iya. Monde. Ini nama iguananya Monde. Yang gede. Oh yang gede katanya. Yang gede. Yang gede. Namanya Boy. Boy. Kan aku mau sama Boy? Foto sama Boy? Enggak mau. Kenapa? Terlalu gede kali. Juga apa-apa. Ayo kita Boynya ditaruh disitu kan aku foto ya. Sipur. Gak apa-apa. Iya tapi Aicaku. Sipur. 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 Gede banget Mami Popon. Oh suka berantem. Jangan deh. Oh yaudah ini mau dia simpen dulu. Ih yang ini kok gak bisa diem sih mas. Iguananya gak bisa diem ya. Oh yaudah. Oh mau berantem. Tapi baik kan dia gak gigit. Pantesan dia tadi sangar banget gitu kayak mau. Wah wah. Ada sugar glider. What's that? Sugar glider tuh apa? Tupai. 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 Tupai tapi yang bisa mas. Yang bisa apa mas? Tupai. Tupai terbang. Tupai terbang. Tupai terbang. Mas mas. Tupai terbetul ya. Tupai ya. Oh itu. Oh dia bisa gitu terbang gitu ya. Ya dia pipis deh. Tupainya pipis deh. Kalau ini apa mas? Kayak buaya gitu tapi kecil. Kadal panana. Kadal panana. 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 Oh. Tu mau ga berah pegang? Tia mau ga pegang? Tia mau ga pegang. Nanti dipipisin. Nanti dipegang dipipisin. Ada iguana gede banget. Awalnya sih karena kan liat iguana ga mau, takut. Tia pengen coba pegang. Oh sini-sini sayang. Samatan ketia ya maaf-maaf. Misalkan. Tidak ga berani. Hebat. Cekut tangan. Kayak gimana kulitnya rasanya? Gak ada. Kayak ini apa sih teksturnya ada kayak gerjet-gerjet gitu ya? Kayak tasnya bunda. Kayak tasnya bunda. Emang ga punya tasnya iguana. Tasnya ada kulit iguana. Kulit buaya itu kali bu. Kayak kotak amal itu loh. Gak punya juga ya kulit buaya. Yuk. Panaka tuh berani. Ini apa ya? Gue ga tau. Itu bukan iguana ya? Baik ya? Baik. Ya baik. Gak apa-apa tapi baik ya? Sayang. Ya Allah lucu banget sayang. Katakan Naka gitu. Kakak caca mana? Udah kabur dia. Jeper duluan. Lihat iguana yang gede tadi. Sama Arik juga. Mas yang itu sini katanya gitu. Dia loh pinter banget ya Naka. Baik kok baik. Aduh gayanya kan Naka. Hitung, hitung. Satu lagi. Di belakang. Di belakang. Maaf ya aku ngumpet di belakang Adkia loh. Ya didudukin. Kenapa nih Kakak pegang apa? Wow pegang kelinci. Bisa kak? Bisa kak? Bisa kak? Bisa kak? Ini gimana emangnya kalau ada apa-apa warung-warung monologi. Kayaknya lari duluan. Anaknya ditinggal. Aku dari kecil emang geli emang kelinci. Soalnya aku kecil yang perlu dikejar. Mampir ke sebuah pabrik kopi yang terkenal banget di Bandung. Yuk. Yuk. Itu loh si suami aku tuh nitip beliin kopi. Katanya di sini tuh ada kopi yang nggak bikin mah sambung. Karena kan emang udah terkenal itu kan kopi itu. Iya iya iya. Suami aku tuh ada mah. Tapi kadang-kadang suka pengen kopi. Jadi harus cari kopi yang benar-benar oke. Kopinya harus yang ini ya. Ini aja deh panas. Mas. Ini dia nih ngantrinya. Tapi ngantrinya panjang banget. Tapi pajak banget. Aduh gimana ya? Tenang aja aku kenal kok sama yang punya kopi ini. Aku udah janjian. Iya kebetulan banget. Aku tadi janjian. Jadi pas. Ya salah deh. Ya aku ajakin deh. Nah iya dong. Nah funcin banget. Oke oke oke. Ya udah ini kita langsung masuk aja ke sini aku udah janjian. Eh gak bisa ngantrinya panjang banget. Let's go. Nah ini dia. Halo Nisya. Halo Nisya. Halo Nisya. Halo Nisya teman-teman sayang. Aku di sini ah sekalian ngadong. Iya bener ngadong. Ini bener gak sih kopi-kopi di sini? Ini kan ngantrinya panjang banget nih. Suami aku tuh di tip aroma kopi. Bener gak di sini kopinya gak bikin sakit mah? Betul karena masih ditunggu Arabica 8 tahun. Mentarnya Robusa 5 tahun. Sehingga kadar asamnya turun. Oh tuh. Tapi kalau misalnya aku pengen tau proses-prosesnya gitu. Masuk Nisya dan tiap. Bisa lihat ya. Asik. Ini ikutan mama gue itu. Ini anakku boleh ikut ya tapi tutup ini ya. Pasti banyak asap. Pasti banyak asap di dalam ayo. Permisi. Ternyata ngantri panjang banget kan udah kabur. Ya ngantri panjang banget. Jadi kita nanti hanya menghabiskan waktu terus itu aja. Tapi aku kenal sama onernya. Namanya tuh Koko Widya. Jadi kita langsung masuk ke dalam. Oke. Wow. Oh ini wangi. Iya banyak banget ini. Ini udah matang kopinya? Ini udah after roasting udah matang. Oh. Ini udah di roasting udah matang. Cara pembuatannya gimana tuh? Mula-mula kopi dijemur di matahari dulu. Boleh lihat kopi mentahnya gak sih? Boleh. Di sana ada penasaran kopi mentahnya tuh kayak gimana sih? Ayo kita lihat kopi mentahnya. Udah kuning semua. Oh. Ini deh ini kopi mentah. Oh ini kopi mentah. Kopi mentah tuh kayaknya kuning ya? Enggak, mula-mula hijau. Ini mau kopi white coffee ya? Bukan. Kopi mentah itu gak ada. Hah? Itu soda kue. Loh bukannya kayak dijual-jual white coffee. Kalau disini masih kopi yang seharusnya. Oh emang begini kopinya. Awalnya seperti ini. Mula-mula kopi hijau setelah 8 tahun dan 5 tahun berubah menjadi kuning. Oh gitu. Jadi ini tempat penyimpanan kopinya itu disimpan dulu selama bisa 5-8 tahun. Supaya Bika 8 tahun, Robusta 5 tahun agar kadang rasam dan cafe-nya tunggu nyanggup gak tepuk. Nah gitu. Nah terus setelah ini udah dikeluarin gini diapain nih Pak? Mula-mula dijemur dulu di matahari. Oh dijemur, mana-mana-mana. Mula-mana-mana.